Halo cofrens, pada soal ini, pada pembakaran tidak sempurna dari oktana, itu reaksinya adalah CD8H18 ditambah dengan 11 oksigen, membantu 3CO ditambah 5CO2 ditambah 9O2O. Jumlah molekul CO yang terbentuk pada pembakaran tidak sempurna dari 1 gram oktana adalah, dan di sini, berlaku hukum hipotesis apogadrol, di mana pada volume yang sama, gas-gas yang berbeda, pada suhu dan tekanan yang sama akan mengandung partikel yang jumlahnya sama. Di sini, V1 per V2 sama dengan jumlah molekul 1 per jumlah molekul 2, atau sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Kita cari mole dari CO-nya, itu sama dengan koefisien CO dibagi dengan koefisien dari CD8H18 dikalikan dengan mole CD8H18. Nah, di sini, kita cari mole dari CD8H18-nya adalah 1 gram per MR-nya adalah 114 gram per mole, didapatkan mole-nya adalah 0,00877 mole. Kemudian di sini, dimasukkan koefisien dari CO-nya adalah 3 dan koefisien dari oktananya 1, maka didapatkan mole dari CO adalah 0,0263 mole. Jumlah partikel CO sama dengan bilangan apogadar dikalikan mole. Bilangan apogadar memiliki nilai 6,02 dikalikan 10 pangkat 23, kemudian mole-nya adalah 0,0263 mole. Dan didapatkan partikel dari CO-nya adalah 1,58 dikali 10 pangkat 22. Maka di sini, 1 gram pada pembakaran tidak sempurna oktana menghasilkan 1,58 dikali 10 pangkat 22 partikel CO. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Oke, conference, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.